Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Video kali ini saya mau Membagikan sebuah YAML Untuk dashboard home assistant Kebetulan kemarin ada yang sudah nginstall Mengikuti tutorial saya Tutorial yang saya buat Diikuti dan berhasil Tinggal setting dashboardnya Itu mungkin masih Ya ada kendala sedikit Berikut ini saya kasihkan Tinggal copy paste sesuaikan Dirubah untuk entitas Atau sensornya saja Bagaimana caranya? Simpan terus videonya Oke yang pertama Ini saya sudah siapkan Dashboard kosong Ini untuk YAMLnya Saya taruh Di blog saya, nanti saya Sertakan di link deskripsi Ini YAMLnya Tinggal copy paste saja Nah itu ada gambarnya Namanya ini tinggal di block Itu sudah saya kasih garis Nah itu di copy Copy Habis itu kita masukkan Menuju ke home assistant Disini kita tambahkan kartu Langsung kita meluncur ke bawah Set, pilih yang manual Nah pilih manual Ini disini Control alt Langsung paste disitu Nah disini Kita itu ganti sensornya Sensornya disesuaikan dengan sensor masing-masing Misalnya Daya panel surya Terus Terus Daya inverter Apa segala macam Disesuaikan Sesuai kebutuhan Masing-masing Dan juga Sesuai Selera masing-masing Tentunya Nah ini Saya kasih nama juga ini Di bawah-bawahnya Yang pertama Yang pertama Adalah power distribusi Kartu power distribusi Ini saya taruh tadi itu Untuk selanjutnya Bawahnya itu Ada Yang macam level itu Yang macam level itu Namanya Bar Cut Modelnya Bentuknya Seperti bar Level Nah ini kalau di building ini Namanya level nih Jadi disini Saya bisa membandingkan Misalnya Daya inverter Sama Daya PLN Terus Daya Panel surya Produksi Dengan Daya Konsumsi Atau Beban DC Nah disini Saya menggunakan ini Ini favorit saya Untuk yang ini Adalah Apex cat Yang tipe area Ini Untuk Grafik Ini misalnya Daya panel surya Sama Konsumsinya Untuk produksinya Banyak ada Iklan lewat Mendung Atau apa ini Akan kelihatan Disini Grafiknya Hampir mirip dengan Blink Tapi kalau Blink itu kan Modelnya live Kalau ini enggak Ini update Setiap Satu detik Atau Berapa sekon Itu kita bisa atur Di Ini Di pengaturannya Ini berikutnya Saya sertakan Custom Apex cat Nah disini Bisa berbentuk Beberapa Grafik Ini tinggal Dirubah Di Type nya Tipenya itu Kita Rubah Bisa Berupa Roti Kayak potongan Roti ini Bisa Berupa Radial bar Itu Saya Sertakan Juga Contoh-contohnya Gambarnya Di blog Saya Tinggal Kalau Pengen Rubah Tampilan Di Tipenya itu Tipe Grafiknya itu Kita tinggal Rubah Seperti Biasa Kita masukkan Kita pilih Yang manual Yang beli bawah Kita Paste Di situ Kita paste Nah nanti Itu tipenya Di situ Kita bisa Rubah Itu Pai Itu Roti Pai itu Roti Kalau enggak salah Bahasa Inggris Nah itu Bisa kita Rubah Misalnya Kita Rubah Menjadi Radial Bar Nah itu Nanti Grafiknya Berubah Nah Macam ini Ini radial Bar Itu Kita Rubah Lagi Berubah Menjadi Misalnya Kita Rubah Lagi Bentuk Yang lain Itu Sesuai Itu Di sebelah Kanan Itu Ada Tulisannya Nah ini Bentuk Scatter Macam ini Ini Bisa Kita Rubah Sesuai Selera Kita Termasuk Namanya Ini Yang jenis Lain Bentuk Garis Ini Bentuknya Seperti Ini Kita Bisa Rubah Tentunya Sesuai Kebutuhan Kita Selera Kita Terus Nama Dari Entitas Nama Dari Grafik Itu Kita Juga Rubah Sesuai Kebutuhan Dan Selera Kita Masing-masing Tinggal Kita Gandakan Kartunya Kita Copy Kita Gandakan Kita Perbanyak Nah Terus Namanya Kita Rubah Nama Misalnya Grafik Energi Harian Terus Grafik Energi Harian Untuk PLN Atau Inverter Atau Panel Surya Atau Bulanan Atau Untuk Tahunan Nah Itu Semuanya Kita Bisa Rubah Termasuk Tipe Dari Grafiknya Sesuai Selera Kita Saya Kepingin Seperti Ini Nanti Kita Rubah Disini Sangat Mudah Tinggal Copy Paste Saja Rename Terus Warna Juga Bisa Kita Rubah Sesuai Selera Kita Masing-masing Tapi Sebelum Tadi Langkah-langkah Yang Tadi Kita Lakukan Itu Copy Paste Coding Yang Manya Di Dashboard Yang Pertama Kita Lakukan Adalah Install Home Assistant Community Store Ini Tutorial Bisa Dilihat Caranya Ketik Di Google Install Home Assistant Community Store Di Home Assistant Nah Itu Tinggal Kita Ikuti Tutorial Yang Ada Ini Didahului Dengan Kita Menuju Add-on Store Disitu Kita Ketik SSH SSH Add-on Nah Itu Jalan 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 Kita Itu Untuk Menginstall Home Assistant Community Store Itu Salah Satunya Dengan SSH SSH Ini Kita Install Di Add-on Store Nah Kita Pakai Terminal Dan SSH Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.